Apabila pemerintah, dinas PMD, apabila dinas PMD meminta iPhone 15 Pro, ini itu... Mahasiswa Universitas Gorontalo Gelar Demo tuntut kepala dinas mundur setelah heboh minta iPhone. Mahasiswa Gorontalo tergabung dalam Aliansi Amanat Penderitaan Rakyat, Ampera, Universitas Gorontalo, UG, menuntut pencopotan kepala dinas di pemerintah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Aksi ini dilakukan setelah viral seorang kepala dinas diduga meminta iPhone ke sebuah ban. Erlin Adam, mahasiswa menyampaikan aksi ini sebagai buntut kecurigaan kepala dinas meminta sejumlah barang elektronik ke pihak ban. Kadis PMD telah diduga meminta berupa barang elektronik, yang ungkapnya saat diwawancarai, Senin, 15 Oktober 2024. Menurutnya permintaan barang elektronik tersebut merupakan bentuk gratifikasi. Ini kami sebut gratifikasi sehingga kami melaksanakan aksi demontrasi, EUJAR-nya. Ia mengatakan aksi ini sudah jilid kedua yang dilaksanakan dua organisasi. Aksi yang kami laksanakan ini sudah jilid kedua, itu turnya. Pendemo meminta juga DPRD Kabupaten Gorontalo merekomendasi pencopotan kepala dinas tersebut. Mereka juga meminta pemkap menarik dana daerah yang berada di bank tersebut. PJ Sekda Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome mengatakan pihaknya sudah mengundang pihak terkait untuk melakukan klarifikasi terkait permintaan iPhone tersebut. Katanya, kepala dinas meminta barang tersebut menunjang pekerjaannya. Permohonan itu dalam rangka menunjung tugas kedinasan di tengah keterbatasan anggaran. Maka dalam proses itu perlu keterlibatan swasta sepanjang itu bukan untuk kepentingan pribadinya, dipungkasnya. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.